Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya akan membawa kalian untuk menjelajahi kehidupan yang misterius di dasar laut, terutama tentang sejenis hewan yang sering dianggap biasa, namun memiliki keunikan yang menakjubkan, teripang. Kehidupan di dasar laut adalah sesuatu yang sangat menarik bagi saya. Sejak kecil, saya selalu tertarik dengan keindahan alam bawah laut, dan ingin mengungkap lebih banyak tentang apa yang tersembunyi di dalamnya. Sebagai seorang jurnalis muda, saya memiliki kesempatan untuk menjelajahi dan berbagi cerita-cerita menarik dengan kalian semua. Teripang, atau yang sering disebut sebagai timun laut, adalah salah satu makhluk laut yang sangat menarik. Meskipun terlihat seperti hewan yang tidak memiliki banyak kegunaan, ternyata teripang memiliki peran penting dalam ekosistem laut dan juga dalam budaya manusia. Pertama-tama, mari kita bicara tentang kehidupan teripang itu sendiri. Teripang hidup di dasar laut, biasanya di perairan yang dangkal hingga yang sangat dalam. Mereka adalah hewan omnivora, yang berarti mereka memakan berbagai macam sisa organik yang jatuh ke dasar laut. Namun, yang membuat mereka begitu unik adalah kemampuan mereka untuk mengubah makanan yang mereka konsumsi menjadi zat-zat yang sangat bernilai, seperti kolagen dan senyawa bioaktif lainnya. Selain itu, teripang juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Mereka adalah bagian dari rantai makanan laut, menjadi makanan bagi beberapa spesies ikan dan hewan lainnya. Selain itu, mereka juga membantu membersihkan dasar laut dari sisa-sisa organik yang bisa mengganggu ekosistem. Namun, yang paling menarik dari teripang adalah peran mereka dalam budaya manusia. Di beberapa negara Asia, terutama di Cina, teripang telah lama dianggap sebagai makanan yang bergizi dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Mereka digunakan dalam berbagai masakan tradisional dan juga dalam obat-obatan tradisional. Namun, ada juga sisi gelap dalam perdagangan teripang. Karena permintaan yang tinggi, banyak daerah di dunia yang mulai memanen teripang secara berlebihan mengancam populasi mereka di alam liar. Selain itu, praktik penangkapan yang tidak berkelanjutan juga dapat merusak ekosistem laut secara keseluruhan. Sebagai anak muda yang tertarik dengan alam dan lingkungan, saya merasa penting untuk membagikan cerita ini kepada kalian semua. Kita harus belajar untuk menghargai dan melindungi kehidupan di bawah laut, termasuk teripang, agar dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Itulah cerita tentang kehidupan misterius teripang di dasar laut. Saya harap kalian semua bisa lebih menghargai dan peduli terhadap keberadaan mereka setelah mendengar cerita ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk berlangganan channel ini untuk cerita-cerita menarik lainnya tentang alam dan lingkungan. Sampai jumpa!